Sekarang bayar angsuran BFI bisa lebih mudah lho. Bingung bagaimana caranya? Simak videonya yuk! Via Alphagroup, Indomaret, dan Kantor POS. Sebutkan nomor kontrak Anda atau tunjukkan kartu konsumen Anda kepada kasir. Setelah proses pembayaran selesai, pastikan Anda menerima print asli bukti pembayaran SA. Lalu, cocokkan bukti pembayaran SA dengan jumlah yang Anda bayarkan. Pembayaran via Teller Bank Mandiri. Tulis BFI Finance Indonesia dengan kode 21010. Tulis nomor ID konsumen atau nomor kontrak pada kolom berita untuk penerima. Tulis nama penyetor atau pembayar. Tulis jumlah pembayaran dan jumlah terbilang di kolom yang sudah disediakan. Tulis pembayaran angsuran pada kolom tujuan transaksi. Serahkan formulir kepada Teller Bank. Pembayaran via Teller Bank Permata. Sebutkan 16 digit nomor fund, virtual account number, atau tunjukkan kartu konsumen Anda kepada Teller Bank Permata. Setelah proses pembayaran selesai, pastikan Anda menerima bukti pembayaran SA. Kemudian, cocokkan bukti pembayaran SA dengan jumlah uang yang Anda bayarkan. Pembayaran via Teller Bank lain. Tulis nama konsumen pada kolom nama pada formulir setor tunai bank. Tulis bank permata pada kolom bank tujuan. Tulis FAN 880200 plus nomor kontrak sebanyak 10 digit di kolom nomor rekening. Tulis nama penyetor atau pembayar beserta alamatnya di kolom nama pengirim. Tulis jumlah pembayaran dan jumlah terbilang di kolom yang sudah disediakan. Tulis pembayaran angsuran pada kolom berita atau tujuan transaksi. Pembayaran via ATM. A. ATM Bank Mandiri. Masukkan kartu dan PIN ATM pada menu utama, pembelian atau pembayaran, pilih menu lainnya. Lalu, pembelian atau pembayaran, pilih menu angsuran. Masukkan kode perusahaan atau institusi dengan kode 21010. Masukkan nomor kontrak BFI Finance. Masukkan nominal pembayaran. Kemudian, masukkan nomor 1 untuk pembayaran angsuran atau tagihan. B. ATM Permata. Masukkan kartu dan PIN ATM pada menu utama, pilih transaksi lain. Pilih menu pembayaran. Pilih menu cicilan. Pilih BFI Finance. Masukkan nomor fund Anda, 880200 plus nomor kontrak. Masukkan nominal pembayaran. C. ATM BCA. Masukkan kartu dan PIN ATM. Menu utama, pilih menu transaksi lainnya. Pilih menu transfer. Pilih menu ke rekening BCA Virtual Account. Masukkan nomor virtual account, 71225 plus nomor kontrak. Muncul konfirmasi pembayaran, pilih ya. Masukkan nominal pembayaran, pilih benar. E. ATM CIMB Niaga. Masukkan kartu dan PIN ATM. Pilih pembayaran. Pilih pinjaman atau leasing. Masukkan kode perusahaan, yaitu 491 plus nomor kontrak. Pilih OK. Pilih tabungan. Masukkan nominal yang harus Anda bayar. Pastikan semua rincian sudah benar. Kemudian pilih OK. D. ATM bersama atau jaringan prima. Masukkan kartu dan PIN ATM. Pilih transaksi. Pilih menu transaksi lain. Lalu pilih transaksi. Pilih menu pembayaran. Pilih jenis pembayaran. Pilih layar berikut. Masukkan kode bank 013 dan nomor rekening perusahaan 880200 diikuti nomor kontrak. Masukkan nominal pembayaran yang terdiri dari tagihan plus tambahan biaya administrasi. Masukkan nomor referensi. Masukkan nomor 1 konfirmasi transfer dari ATM bersama. Via Internet Banking. Internet Banking Bank Mandiri. Pilih menu bayar. Kemudian pilih menu angsuran. Pada halaman pembayaran angsuran, penyedia jasa, pilih BFI Finance. Nomor kontrak. Masukkan nomor kontrak Anda. Jumlah. Masukkan nominal pembayaran Anda. Total tagihan sudah termasuk dengan biaya administrasi. Jika sudah diklik lanjutkan, transaksi tersebut sudah berhasil dengan munculnya tampilan halaman konfirmasi. Pastikan nomor kontrak dan nama Anda sudah benar. Selanjutnya, pilih bayar sebesar tagihan atau pembayaran atau minimal. Jika sudah, klik continue. Transaksi tersebut sudah berhasil dengan munculnya tampilan halaman konfirmasi. B. Internet Banking BCA. Masuk ke menu transfer dana. Masuk ke menu transfer ke BCA Virtual Account. Input nomor virtual account BCA Anda dengan kode 71225 plus nomor kontrak. Kemudian klik lanjutkan. Pastikan nomor virtual account, nama, dan nama perusahaan sudah sesuai. Total tagihan sudah termasuk dengan biaya administrasi. Input kode respon dari KBCA untuk klik BCA. Kemudian klik kirim akan muncul konfirmasi hasil transaksi. Internet Banking Bank BJB atau BJB Net. Login ke Internet Banking BJB atau BJB Net melalui link berikut. Pilih menu pembayaran. Pilih Multi Finance. Masukkan 10 digit nomor kontrak BFI Finance. Kemudian klik lanjut atau kirim. Muncul halaman konfirmasi, klik lanjut. Anda akan diminta memasukkan soft token, kemudian klik lanjut. Kode soft token akan dikirimkan via ponsel Anda. Muncul halaman konfirmasi, transaksi berhasil. Jika transaksi sudah berhasil dilakukan. Via SMS Banking. SMS Banking Bank BJB. Ketik BGR BFI nominal angsuran yang akan dibayarkan. Kirim ke 3373. Akan ada instruksi memasukkan PIN untuk menyelesaikan transaksi via e-commerce. A. Tokopedia Masuk ke angsuran kredit. Pilih penyedia pinjaman. Pilih BFI Finance. Masukkan 10 digit nomor kontrak. Klik bayar. Pastikan nama dan nomor kontrak sudah sesuai. Masukkan nominal pembayaran. Lanjutkan pilih metode pembayaran. Ikuti instruksi selanjutnya. Atau silakan ke link berikut. Gojek. Gojek. Pilih menu lainnya pada menu utama. Pilih pembayaran. Pilih menu GoBiles. Pilih kategori Multifinance. Pilih BFI Finance. Masukkan 10 digit nomor kontrak. Muncul konfirmasi tagihan yang harus dibayarkan terdiri dari tagihan plus biaya admin. Jika tagihan sudah sesuai, klik bayar. Pastikan muncul konfirmasi transaksi berhasil atau sukses. Jika ingin mengirimkan resi pembayaran, klik send resi. Sub indo by broth3rmax